Halo teman-teman disini kita akan membahas tentang sifat kolligatif larutan, sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Sebenarnya, apa sih, yang dimaksud sifat kolligatif larutan? Saya akan beritahu. Jadi, sifat kolligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat kolligatif larutan terdiri dari dua macam, yaitu, sifat kolligatif larutan elektrolit dan sifat kolligatif larutan non-elektrolit. Sifat kolligatif larutan terdiri dari empat jenis yaitu, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sifat kolligatif juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah partikel zat yang terlarut, maka penting mengetahui tentang konsentrasi larutan. Molaritas atau M Molaritas adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam satu liter larutan. Berikut adalah rumus molaritas. Molaritas atau M Molaritas atau kemolalan adalah jumlah mol zat terlarut dalam satu kilogram, seribu gram pelarut. Berikut adalah rumus molalitas. FRAKSI MOL FRAKSI MOL FRAKSI MOL merupakan satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasarkan mol. Berikut adalah rumus FRAKSI MOL Diagram FASA Garis didih titik BC disebut garis didih. Garis didih merupakan transisi fasa cair gas. Setiap titik pada garis itu menyatakan suhu dan tekanan di mana air akan mendidih. Garis beku titik BD disebut garis beku. Garis beku merupakan transisi fasa cair ke padat. Setiap titik pada garis itu menyatakan suhu dan tekanan di mana air dapat membeku es mencair. Garis sublimasi titik AB disebut garis sublimasi. Garis sublimasi merupakan transisi fasa padat gas. Setiap titik pada garis sublimasi menyatakan suhu dan tekanan di mana zat padat atau uapnya dapat menyublim. Titik triple perpotongan antara garis didih, garis beku, dan garis sublimasi disebut titik triple. Koordinat titik triple air adalah 0,0098 derajat celcius, 4,58 mm raksa. Pada titik triple-nya, ketiga bentuk fasa zat padat, cair, dan gas berada dalam kesetimbangan. Penurunan tekanan uap adalah kemudahan suatu zat menguap ditentukan oleh kekuatan gaya antar molekul atau tegangan permukaan. Semakin lemah gaya antar molekul semakin mudah senyawa itu menguap. Pada suhu rendah, molekul-molekul zat dapat meninggalkan permukaan cairan membentuk kesetimbangan dengan cairan yang berada di permukaannya. Molekul-molekul fasa uap menimbulkan tekanan yang disebut tekanan uap. Tekanan uap larutan yang mengandung zat terlarut non-volatil telah dikaji oleh Francois M. Raoult, sehingga dihasilkan hukum Raoult. Dalam bentuk persamaan dinyatakan sebagai berikut. P aksen pelarut minus P larutan adalah selisih antara tekanan uap pelarut murni dan tekanan uap larutan, delta P. Jadi, penurunan tekanan uap pelarut murni dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik didih adalah titik di mana air mendidih. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih, sehingga air lebih cepat mendidih di tempat tinggi. Kenaikan titik didih atau dapat ditulis dengan delta Tb, adalah selisih titik didih larutan dengan pelarutnya pada P konstan. Dapat dirumuskan dengan delta Tb sama dengan Tbl min Tbp, dan delta Tb sama dengan Kb kali M. Penurunan titik beku, atau dapat dituliskan dengan delta Tb, adalah selisih titik didih pelarut dengan larutannya pada P konstan. Dapat dirumuskan dengan delta Tb sama dengan Tfp min Tfl, dan delta Tb sama dengan Kf kali M. Osmosis, adalah perpindahan air dari pelarut murni atau hipotonik ke larutannya hipertonik melalui membran semi-permeable. Osmosis, menghasilkan dua buah sistem yang sama konsentrasi atau isotonik. Tekanan osmotik, adalah tekanan hidrostatik yang mempertahankan kesetimbangan osmotik larutan dengan pelarut murninya, agar osmosis terhenti. Dapat dirumuskan dengan, P kali V sama dengan N kali R kali T dan P sama dengan M kali R kali T. Osmosis balik, adalah perpindahan pelarut dalam larutan ke pelarut murninya, yang dibatasi membran semi-permeable. Osmosis balik, terjadi jika pada permukaan larutan, diberi tekanan yang melebihi tekanan osmotik. Faktor Vanhoef, atau dapat dirumuskan dengan I, adalah nilai yang mempengaruhi konsentrasi larutan, pada perhitungan sifat koligatif larutan. Faktor Vanhoef ini hanya terdapat pada larutan elektrolit. Dapat dicari dengan, I sama dengan 1 plus N min 1 kali alpha, faktor Vanhoef mempengaruhi jumlah mol zat terlarut dalam perhitungan sifat koligatif. Berikut, adalah penurunan faktor Vanhoef pada rumus tekanan uap, dan pada rumus tekanan osmotik. Selanjutnya, penurunan faktor Vanhoef pada kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku, adalah sebagai berikut. Rumus sifat koligatif pada larutan elektrolit, akan menjadi berbeda-beda, dikarenakan adanya penambahan I pada setiap rumusnya. Perubahan rumusnya dapat dilihat menjadi seperti ini. Penerapan sifat koligatif Sifat koligatif larutan dapat digunakan dalam beberapa hal. Campuran pendingin dibuat dengan menambahkan garam-garaman ke dalam es, sehingga es mencair namun suhu campuran turun. Cairan antibeku akan menurunkan titik beku dan mencegah pembekuan. Cairan antibeku yang baik adalah yang larut dalam campuran pendinginnya, viskositas rendah, tidak korosif, dan daya hantar panas yang baik. Pencairan salju di jalan Dilakukan dengan menaburkan garam dapur atau urea ke salju agar titik bekunya turun. Desalinasi air laut Dilakukan berdasarkan prinsip osmosis balik dengan memberi tekanan pada permukaan air laut, sehingga terkumpul air murni. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!